selamat menikmati artinya termasuk tanda seorang itu bergantung kepada pekerjaannya ialah kurangnya harapan saat mengalami kegagalan jadi ini sebenarnya menjadi jawaban kepada mereka yang mengalami kegagalan kepada mereka yang saat diterpal kegagalan mereka putus asa mereka hilang harapan mereka sudah sulit untuk memkoon kembali maka kita harus ingat min alamat iqtimat alat amal nukson rojek min de wujud di jalan berarti kalian itu masih bergantung terhadap amalnya padahal amal itu tidak menentukan terhadap hasil hasil itu dari Allah SWT Semua itu dari Allah subhanahu wa ta'ala Bila kita sadar bahwasannya semua itu dari Allah subhanahu wa ta'ala Antara sukses dengan gagah Antara sakit dengan sehat Antara melarat dengan mudah Antara kaya dengan miskin itu sama saja Karena semuanya dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan kita yakin semua yang dari Allah Itu pasti ada faedahnya, ada hikmahnya Karena mustahil Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan sesuatu yang Tidak Yang abes Yang tidak ada faedahnya Bang Mba Zeli berkata Nggak mungkin ada yang lebih hebat dari yang sudah ada ini Kita ini hanya usaha Usaha hasil tersara Allah subhanahu wa ta'ala Kita ini sama halnya seperti aktor film Kalau di film-film kita ini adalah aktornya Sedangkan yang mengatur jalan alur ceritanya bukan kita Akan tetapi adalah setradaranya Dan juga atau produsernya Ya kita nggak bisa menentang produsernya Kita di endingnya agak lelius kita terima saja Karena itu adalah sudah takdir dari setradara Takdir dari produsernya Itu adalah takdir dari Tuhan Intinya Kita nggak usah merisaukan kegagalan kita Kita fokus ke masa depan Kita terima apa yang sudah terjadi Karena itu memang sudah pemberian dari Tuhan Sekian terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh